Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Oblast Donetsk pada 26 Juni bersama dengan Komandan Angkatan Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina yang baru diangkat, Brigadir Jenderal Andriy Hnatov. Zelensky mengumumkan pada 24 Juni menunjuk Hnatov menggantikan Letnan Jenderal Yuri Sodol setelah laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Sodol menjadi subjek pengaduan resmi ke Biro Investigasi Negara. Sodol dilaporkan dituduh melakukan praktik yang mengakibatkan kerugian besar di antara pasukan di bawah komandonya. Zelensky mengatakan bahwa ia dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Shusky secara resmi memperkenalkan Andriy Hnatov kepada semua yang bertanggung jawab atas pertahanan di wilayah Donetsk dan mengunjungi Brigade ke-110 dan ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dua Brigade ini salah satu unit elit militer Ukraina. Dalam pidato video yang direkam di depan papan tanda masuk kota Pokrov, Zelensky mengucapkan terima kasih kepada para pembela dan petugas medis di daerah tersebut dan mengatakan bahwa ia telah mengadakan pertemuan terperinci tentang keamanan dan dukungan bagi rakyat. Pokrov, yang terletak sekitar 70 km, 43 mil, di barat laut ibu kota daerah yang diduduki Rusia, Donetsk, dihantam rudal balistik pada 24 Juni, menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai 41 lainnya. Zelensky menekankan perlunya para pejabat untuk secara langsung mengunjungi daerah garis depan, dengan mengatakan bahwa solusi untuk masalah lokal tidak dapat dilihat dari Kiev. Saya terkejut mengetahui bahwa beberapa pejabat terkait tidak berada di sini selama enam bulan atau lebih, katanya. Akan ada pembicaraan serius, dan saya akan menarik kesimpulan yang tepat mengenai mereka, kata Zelensky. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!